Intro Saya berada di kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung. Kota di Sumatera, tapi yang terdekat dari Pulau Jawa, ya Lampung ini. Nah, di Lampung itu yang terkenal adalah kain tapis. Sarung, pakaian kain sarung wanita yang disulam dari tenun benang kapas dengan motif bahan sugi, benang perak, dan emas. Di Lampung ini juga yang dikenal adalah Raden Intendua. Itulah pahlawan dari Provinsi Lampung yang namanya diabadikan sebagai airport di kota Lampung. Raden Intendua dilahirkan di Lampung yang disebut dengan kota gajah juga, ya. Tahun 1834. Saat usia 16 tahun, beliau sudah dinobatkan sebagai penguasa negara ratu yang saat itu dikuasai sebagian oleh Belanda. Walaupun ayah Raden Intendua yang bernama Raden Imba Kusuma itu dibuang ke Pulau Timor oleh Belanda, namun beliau tidak traumatik. Justru dia mengubarkan semangat rakyat untuk menentang Belanda. Tahun 1851, Belanda ingin menguasai negara ratu atau Lampung ini. Dia mengajak Raden Intendua untuk berdamai. Namun Raden Intendua mencium bahwa Belanda ini licik. Dia diajak berdamai. Tapi di sisi yang lain, Belanda menghasut penguasa-penguasa daerah lainnya untuk memusuhi Raden Intendua. Karena itu dia membangun benteng-benteng pertahanan, memperkuat pasukannya, lalu menyerang pasukan Belanda. Tahun 1856, Belanda mendatangkan tentara dari Batavia. Raden Intendua diserang besar-besaran, lalu menduduki beberapa benteng pertahanan Raden Intendua. Kekuatan Raden Intendua berkurang karena pembantu utamanya ditangkapin dan banyak yang gugur. Tapi sungguh menarik bahwa Raden Intendua yang masih muda, belum 20 tahun ini, dia pantang menyerah terus melakukan perlawanan melawan Belanda. Belanda akhirnya mengajak Raden ngerapat untuk bekerjasama, membujuk Raden Intendua untuk berunding. Saat berunding itulah Belanda dengan licik, menyerang dengan mendadak Raden Intendua. Raden Intendua melakukan perlawanan yang sengit, namun karena mendadak dan tidak seimbang, beliau meninggal pada usia 22 tahun. Raden Intendua wafat di usia 22 tahun, masih sangat muda, karena memang hidup ini bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa kita berdampak, bukan seberapa kaya, tapi seberapa menjadi berkat. Saya sendiri usia saya hari ini hampir 50 tahun, dan beberapa teman seangkatan saya, saya terkejut mereka sudah meninggal. Itulah sebabnya untuk sisa hidup saya, saya nggak tahu kalau masih lama lagi, saya bersyukur, tapi saya tidak tahu kapan saya akan mati, dan saya akan menggunakan sisa waktu yang ada, dengan semangat untuk berdampak. Itulah sebabnya kenapa saya begitu bersemangat keliling Indonesia, untuk mengadakan roadshow seminar parenting, kenapa saya mau berdampak. Melalui PT Happy Holy Kid, kami membayar kerugian tahun demi tahun, kami tidak menyerah. Kenapa melalui Happy Holy Kid, kami mau berdampak bagi bangsa ini, menanam nilai-nilai moral, karakter kebangsaan, kepada anak-anak Indonesia, lewat produk dan karya-karya Happy Holy Kid, baik itu lagu, film anak-anak, buku cerita, dan berbagai produk media lainnya, karena melalui media, anak-anak dibangun dan diwarnai. Demikian juga dengan Anda. Kalau Anda punya semangat yang luar biasa, dalam hal untuk memberi dampak, itu yang membuat hidup Anda kuat. Karena itu, milikilah semangat untuk memberi dampak, karena itu yang membuat Anda, bukan hanya sukses, tapi Anda bahagia, dan memiliki hidup yang mulia. Anda dikenang sebagai orang yang baik, orang yang mulia, sebagaimana Raden Intendua. Itulah inspirasi yang saya gali, dan saya sampaikan langsung dari Bandar Lampung. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.